Anda kembali bersama kami pemirsa di Kriyata bersama saya, Prisa Sompodatu dan rekan saya. Wiki Adrian, kali ini kami akan membahas mengenai cuan ala aplikasi beli mobil baru. Sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Hari Sendiko, beliau adalah CEO dari Galemuru. Apa kabar Pak Hari? Kabar baik. Terima kasih, sudah join Pak Hari. Wah, jelang tahun baru ada baiknya membeli mobil baru. Pertumbuhan pasar otomotif jelang akhir tahun seperti apa nih? Rasanya untuk akhir tahun akan selalu terjadi kenaikan mobil. Kenapa? Karena orang-orang sudah menerima bonus. Orang-orang sudah menerima gaji ke-13. Kemudian mereka juga sudah mulai bersiap-siap untuk bertahun baru. Dan di samping itu semua dealer mobil pasti akan memberikan diskon besar-besaran. Maka pasti bulan ini akan terjadi kenaikan penjualan atau transaksi mobil baru. Oke, dari pihak penjualnya sendiri ada diskon, tapi kemudian dari masyarakat sendiri baru mendapatkan bonus-bonus tahunan begitu ya. Nah, dalam membeli sebuah mobil gitu katakanlah, kendala apa yang biasanya dialami oleh bayir saat membeli mobil baru, Pak Hari? Ya, jadi setiap orang pada saat membeli mobil baru, mereka sebenarnya sudah punya preference, mereka punya keinginan, mereka punya impian. Tetapi untuk meyakinkan diri, biasanya mereka akan mencari referensi-referensi, mereka akan membanding-bandingkan, dan mereka akan mencari informasi sebanyak mungkin dari semua source. Tetapi masalahnya, orang harus buka tutup website dari satu mobil ke mobil lain, dari satu dealer ke dealer lain. Di samping itu juga kadang-kadang ada orang yang mesti pergi ke satu dealer dan dealer lain, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga. Sesudah itu, mereka akan sangat tergantung dari apa yang diarahkan oleh sales force ya, tenaga penjual dari masing-masing dealer. Oke, jadi ini yang membuat Galemoru punya solusi, caranya seperti apa? Agar acara konsumen tadi itu nggak perlu kayak gitu tuh, Pak Hari. Benar, jadi kami Galemoru, singkatan dari Galeri Mobil Baru, kita membuat aplikasi. Di mana aplikasi ini aksesnya sangat gampang, hanya melalui HP. Kemudian dari situ kita sudah menyediakan detail informasi dari produk-produk yang ada, semua produk ada. Setelah itu, customer atau pembeli itu bisa melakukan customization. Jadi mereka bisa custom pembeliannya apa, keinginannya apa, semua bisa dipilih sendiri. Sesudah itu, mereka semuanya akan di-generate melalui aplikasi, baik cash maupun kredit. Lalu mereka bisa melakukan tracking tentang apa yang terjadi dalam pembeliannya, sampai semuanya selesai. Jadi customer cukup di rumah aja, mereka bisa melihat-lihat semua, mereka bisa bertransaksi semua, dan mereka tidak akan mempunyai masalah di dalam pembelian mobil baru. Oke, berarti berbagai solusi itu diberikan lewat layanan-layanan yang bisa diakses oleh user begitu ya. Lalu merek mobil apa saja, Pak, yang bisa ditemu di Galemoro? Untuk saat ini, karena kita baru launching kemarin tanggal 7 Desember, kita sudah ada 5 merek mobil yang ada di aplikasi. Sudah ada Toyota, ada Dehatsu, ada Wuling, kemudian ada Cherry, dan juga Suzuki. Cukup beragam berarti, Pak Hari ya? Ya, nanti akan kita tambah lagi beberapa merek sambil jalan ya. Oke, bagaimana dengan transparansi proses pembeliannya? Ini akan kita bahas di segmen berikutnya, Usai Jada Tetap Bersama Kami di Create Up. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, dan kami masih berbincang sama Pak Hari dari Galemoro. Ini tadi sempat ditanyakan oleh Prisa, Pak Hari, soal transparansi proses pembeliannya begitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi value bagi konsumen pada saat membeli mobil baru melalui Galemoro? Ya, biasanya konsumen itu akan membandingkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian mereka melakukan penawaran. Nah, problemnya kalau orang yang pintar nawar itu akan bisa dapat lebih murah daripada yang tidak pintar nawar. Di Galemoro, di aplikasi, itu semua harganya sudah fix seperti yang tertera di aplikasi. Lalu, termasuk juga untuk bunga bank, bunga leasing company. Semuanya sudah fix, sudah tertera di situ. Jadi, tidak ada lagi permainan harga atau tidak perlu melakukan lagi negosiasi. Otomatis, semuanya akan transparan. Perhitungan-perhitungan juga kita buka secara transparan dan konsumen itu bisa melakukan tracking sehingga sampai di mana proses dari transaksinya itu semua bisa dimonitor. Begitu, Pak. Oke, dan itu kalau berbicara mengenai Galemoro ini sendiri apakah bekerja sama dengan penjual juga? Begitu ya, penjual dari mobil-mobil ini? Ataukah? Dengan leasing ya? Ya. Ya, tentu saja di dalam transaksi mobil baru orang beli akan cash dan kredit. Dan penjualnya itu adalah dealer-dealer mobil baru. Jadi, aplikasi sendiri, Galemoro sendiri itu tidak melakukan bisnis atau tidak melakukan penjualan mobil. Kita hanya menyediakan tempat. Sementara, tenan-tenan yang ada di aplikasi itu dealer mobil baru, juga leasing company dan asuransi kendaraan. Saat ini, leasing company kami sudah bergabung empat listing company, yaitu Adira Finance, Mandiri Utama Finance, Mebank Finance, dan Klipan Finance. Sementara asuransi, kita sudah bergabung lima asuransi, yaitu TOB, Etika, MAG, ABDA, dan Sinarmas. Jadi, semuanya terbuka dan semuanya adalah tenan-tenan yang mempunyai lisensi untuk melakukan, melayani transaksi mobil baru. Baik. Berarti dengan adanya transparansi tadi, saya tertarik mengenai harga, dari harga mobil lah ya, yang dijual kemudian lewat Galemoro gitu. Berarti ada kemungkinan harga lebih murah jika dibandingkan dengan membeli mobil dengan cara konvensional, Pak Hari? Bisa. Bisa, lebih murah. Kenapa? Karena semua tenan yang ada di aplikasi, di dalam marketplace, itu selalu terjadi kompetisi. Dalam kompetisi itu, otomatis, maka semua tenan akan memberikan harga yang termurah supaya dia bisa diklik oleh konsumen. Kalau dia mahal, maka konsumen tidak akan melakukan klik berhadap produk-produknya dia. Oke. Pak Hari, apa target untuk jangka pendek dulu deh untuk Galemoro ke depan? Untuk jangka pendeknya, kita akan mencoba untuk mempercepat, karena sekarang kita baru launching dan kita baru beroperasi di Jakunitabek. Sesegera mungkin kita akan mengembangkan pemasaran kami di seluruh Indonesia. Baik. Tapi sudah profit ya? Supaya bisa melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Baik. Tapi sudah profit ya Pak Hari ya? Nah, kalau profit tentu saja belum ya. Belum karena baru my launching ya. Oke. Berarti profit adalah salah satu target juga tentunya. Baik. Ya Pak Hari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Galemoro dan saya selalu untuk Anda sampai jumpa. Sampai berjumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami update kembali ya. Posisi indeks harga saham gabungan saat ini bergerak melema 0,19 persen. Masih bertahan di 7.200, tepatnya 7.204. Ya, saham-saham yang sejauh ini masuk ke dalam jajaran top gainers. Di antaranya adalah ada SMDR, MEDS, TMAS, PTRO, GTBO, Raja, Soci, Bull, dan juga Bank. Top Losers ada Astra International, BRPT, KF, NJKL, Kayu, Metco, Brice, dan juga ada IRA, pemirsa ya. Dan informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita pemirsa di Power Breakfast kali ini karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Saya Prisa Sombudatu. Saya Riki Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.